Pemberita memastikan akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi Juli 3 pada hari Kamis. Pekan ini paket kebijakan itu lebih fokus pada kemudahan perizinan di sektor pertanahan dan agraria. Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anum, paket kebijakan Juli 3 akan membuat dunia usaha lebih ramah bagi investor sekaligus memberikan proteksi kepada pelaku usaha di dalam negeri. Antara lain soal perizinan di sektor pertanahan dan agraria yang selama ini terkesan tumit, akan dipermudah dan disederhanakan. Menurut Pramono, Presiden juga akan segera mengumpulkan para kepala daerah untuk mengawal perubahan yang diputuskan pemerintah pusat. Hal yang segera akan dilakukan dan diumumkan, mudah-mudahan pada hari Kamis nanti akan kami umumkan, yaitu mengenai kemudahan perizinan di sektor pertanahan dan agraria. Yaitu sektor yang selama ini sangat memberikan kesan kerumitan bagi siapapun, nanti akan dipermudah. Dan mudah-mudahan sekarang sedang dihitung, angkanya itu benar-benar signifikan untuk penyelesaian proses perizinan. TNI yang mengambil lokasi di Germaga Indah, Kiat, Cilegon, Banten. Ada ribuan atau belasan ribu prajurit, tepatnya Rike yang upacara TNI yang ke-70. TNI mengerit yang merupakan gabungan dari Angkatan Udara, Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut. Ada pun gladi bersih yang akan dilaksanakan pada pagi ini, dihadiri secara langsung oleh Panglima TNI, Jendral Gatot Normantio. Didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Adesupandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna. Rike nanti pada saat gladi bersih ini dimulai, tepatnya nanti bagaimana kira-kira gambaran acara pada saat peringatan atau puncak peringatan tanggal 5 Oktober 2015 nanti. Nanti defile akan masuk dari sisi kiri panggung, tepatnya yang berada di samping, hingga berakhir di bagian kanan panggung. Dan bisa dilihat ini sudah ada begitu banyak alutsis tarike yang disiapkan, baik kapal tempur. Dan juga memang dalam rangka hut ke-70 TNI ini, tahun ini atau tahun 2015, TNI mengambil tema bersama rakyat TNI. Kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandi berpribadian. Ada pun juga perlu kami informasikan bahwa pasukan yang terlibat parade dan defile adalah Batalion Gabungan Pamen TNI dengan jumlah personil sebanyak 269. Brigade Upacara 1 Gabungan TNI sebanyak 809 personil dan terdiri dari POM TNI, WAN TNI, dan Akademi TNI. Alutsista yang dikerahkan Rike dari ketiga angkatan sebagai background nantar lain untuk TNI Angkatan Darat, mengerahkan enam tank Skorpion, dan juga Angkatan Laut. Ini bisa disaksikan ada kapal, tidak lupa ada demo dan juga aerobatik yang akan ditunjukkan oleh gabungan dari TNI Angkatan Udara. Kami akan terus memantau bagaimana jalannya geladi bersih yang kira-kira akan dimulai pada sekitar pukul 9 nanti untuk mengembarkan situasi pada puncak pelaksanaan hut TNI pada hari Senin 5 Oktober nanti. Untuk sementara demikian, Rike kembali ke studio. Terima kasih, Jessica Wobor. Jangan lupa melaporkan kita ke informasi lain, pemirsa selain persoalan kabut asap, kini listrik padam di Sumatera Selatan menjadi permasalahan. Selain aktivitas terganggu, warga juga menanggung kerugian akibat listrik padam. Kita bergabung dengan Yarnes Pohonidip. Yarnes, apa penyebab listrik padam sering terjadi di Sumatera Selatan? Yarnes, sebenarnya hal ini sangat membuat kerugian buat masyarakat. Total ada sekitar 2,6 juta pelanggan PLN di Sumatera Selatan. Dan lengkap sudah pendidikan masyarakat Sumatera Selatan. Saat ini kabut asap yang masuk ke rumah, ditambah lagi pemadaman listrik yang berkala yang sering terjadi bahkan 2 minggu terakhir. Dan pada pemadaman ini memang informasi yang tidak langsung didapat oleh masyarakat. Bisa terjadi pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Dan kami dapatkan informasi PLTA yang surut karena saat ini masuk dalam masa kekeringan. Dan hal itu menyebabkan yakni kabut asap bisa masuk ke rumah-rumah warga. Dan juga dapat, karena AC dan juga kipas sakit mati. Karena padamnya listrik ini bisa membuat masyarakat menghirup kabut asap di dalam rumahnya. Pihak PLN. Dengan kondisi musim kemarau sekarang, beberapa PLTA itu tidak bisa beroperasi. Kalaupun bisa... Ini juga tadi, dan PLN menyatakan defisit daya sekitar 225 sampai dengan 240 MW. Berikut pentingkan wawancara dari... Dampak kerugian ekonomi, material, semua terus terjadi. Bagi masyarakat Sumatera Selatan karena padamnya listrik ini. Bahkan kadang-kadang terjadi pada malam hari dan juga membuat cerak pandang sangat tipis. Rika. Berapa solusi untuk mengatasi ini? Ya Rika, sebenarnya ada beberapa solusi untuk dapat bagaimana saat ini masyarakat bisa tetap menggunakan listrik. Amun, ada beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai padamnya listrik di Sumatera Selatan ini? Terganggu ya Mbak ya, jenset itu hanya bisa untuk nyalain aja, tapi untuk kayak kofon, kayak jaring internet, itu kita mati total. Sangat terganggu benar dengan kejadian kayak gini, dan matinya juga sangat lama gitu loh. Dari mati lampu ini sendiri kerugian kita banyak banget. Dari kerugian materi, terus dari waktu juga, kita kan mau ngangkat-ngangkat yang jenset itu, keluarin jenset, terus mau isi bensinnya juga, itu kan perlu uang yang banyak. Itu kurang lagi hampir dua mingguan. Iya mati lampu udah dua minggu, jadi pasien kan nggak kasih yang datang. Susah banget kita. Rika masih ada opsi-opsi lain, bagaimana harus dilakukan PLN ataupun masyarakat untuk dapat menyikapi hari ini. Bersama saya dengan pengamat elektronik, Pak Abdul Rahman. Pak Abdul, sebenarnya ada opsi lain nggak sih Pak untuk menekan pemadaman listrik di Sumatera Selatan ini Pak? Kalau kondisinya seperti ini, ini akan terjadi setiap tahun ya, karena kemarau ini bisa terjadi setiap tahun. Saat-saat jalan ya, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik gitu ya. Karena tahun ini saja, kalau kita mengandalkan air, kemarau ini sampai kapan kita tidak tahu. Jadi meningkatkan kapasitas pembangkit listrik itu cara yang paling baik. Berarti tidak hanya menggunakan PLTA ya Pak? Iya tidak, karena PLTA itu kan mengandalkan hujan. Nah kalau kemarau seperti ini, ya dia tidak bisa beroperasi seperti yang sudah dilaporkan PLN. Oke Pak, Bapak pernah lihat PLTA tes di Sumatera Selatan ini bagaimana Pak? Ya sewaktu saya lewat waktu itu, tahun 1995, itu airnya ke dalam keadaan surut. Jadi juga kondisinya tidak bisa dioperasikan. Mungkin dampaknya tidak seperti sekarang, karena kebutuhan listrik kan meningkat terus itu. Mungkin pembangkit yang disediakan oleh PLN, kapasitasnya waktu itu mencukupi. Beda dengan sekarang. Setiap tahun pasti bertambah. Nah itu, solusi ke depan harus diperhitung dengan cermat. Bagaimana caranya supaya meningkatkan kapasitas pembangkit itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berarti masih kurang ya Pak kapasitas pembangkit buat masyarakat Sumatera Selatan ya? Itulah pertikian salah satu acara saya bersama dengan pengamat elektro. Memang PLN harus mengambil sikap untuk dapat membantu masyarakat Sumatera Selatan ini. Karena saat ini defisit listrik terus masih terjadi. Adikah! Terima kasih. Yarnus Foni bergabung langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan jalan darat, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Dan terkait dengan aktivitas pembangkit itu bisa makan makan di timur pantai ini. Ada banyak pondok yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menyantap menu seafood yang telah disiapkan oleh para pengelola di sini. Dan juga memancing di sini karena di sebelah selatan pantai ini berupa karang, maka banyak sekali ikan di sana yang bisa dipancing oleh para pengunjung. Dan yang terakhir, fenomena sunset yang paling penting. Jika pada sore hari, karena ini letaknya di sebelah barat, ini membuat fenomena sunset sangat mudah untuk disaksikan pada sore hari. Dan rike yang perlu kami sampaikan di sini adalah memang pengelolaan di pantai lampu ini sudah cukup baik. Namun masih ada ratusan tempat wisata di provinsi Aceh yang masih kurang perhatian oleh pemerintah setempat. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di provinsi Aceh? Berikut adalah liputannya, rike. Selain kota Sabang, masih banyak tempat di Aceh yang memiliki potensi wisata luar biasa. Khususnya wisata alam. Mulai dari pantai, perbukitan, serta air terjun yang masih sangat alami. Menurut Binas Pariwisata Aceh, provinsi ini memiliki sekitar 800 wisata unggulan yang tersebar di berbagai daerah kabupaten kota. Hanya saja, tidak semua lokasi tersebut telah dikelola dengan maksimal oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah kawasan puncak tebing lamreh yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Di sini, pengunjung bisa menikmati panorama laut dan bukit yang sangat menawan. Tapi sayang, akses ke lokasi ini masih sangat terbatas. Begitu juga dengan pengelolaannya. Keterlibatan pemerintah yang minim membuat manajemennya tidak memenuhi standar pariwisata. Tempatnya bagus, pemandangannya juga keren. Sayangnya ini kurang dikelola jadi sama pemerintahnya. Dia semoga aja kalau ada ke sini lagi, jalannya udah bagus, tempatnya udah dikelola, udah lebih rapi, lebih layak lah buat wisata lawan. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata dan Budaya Aceh akan lebih gencar menanggapi hal ini. Terima kasih telah menonton!